Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Rame-rame mengroyok pangeran samber nyawa Ditulis oleh Iswara N. Ratitya 23 Desember 2017 Penyamber nyawa Jari tangan terbuka menebar maut Pangeran Jawa I ini memang tidak mengenal takut Sejak usia muda ia sudah akrab dengan konflik Pada satu titik dalam kehidupannya ketika dewasa Ia harus melawan tiga musuh sekaligus VOC Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta Sepak terjangnya susah dihentikan Dan justru mengakibatkan banyak korban dari pihak lawan Dari situlah ia diculuki pangeran samber nyawa Nama aslinya Raden Mas Said Lahir di Keraton Kartasura Dekat Surakarta pada 7 April 1725 Ayahnya Pangeran Arya Mangku Negera Merupakan putra sulung Amangkurat IV Penguasa Mataram periode 1719-1726 Said bersaudara dengan Pangeran Prabah Syuyasa Atau Paku Buwana II Namun lain ibu Seharusnya Arya Mangku Negera paling berhak Mewarisi tahta Mataram atau Kartasura Bukan Prabah Syuyasa Namun lantaran selalu menentang Belanda Ia diasingkan ke Sri Lanka Hingga meninggal dunia Prabah Syuyasa lalu dinobatkan sebagai penguasa Mataram selanjutnya Dengan kenar Paku Buwana II Saat Arya Mangku Negera dibuang ke Sri Lanka oleh VOC Said baru berusia 2 tahun Atas dasar inilah Said mengobarkan perlawanan terhadap Belanda Melanjutkan cita-cita sekaligus Menuntaskan dendam ayahnya Kelak Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa Mendirikan keraton baru di Surakarta Ia menyandang gelar Mangku Negera I Memakai nama Sang Ayah Pembantean besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa Oleh Belanda di Batavia pada tahun 1740 Ternyata berdampak sampai ke Jawa Banyak orang keturunan Cina yang melarikan diri agar selamat Tak hanya itu Komunitas Cina di berbagai daerah pun turut mengangkat senjata Melakukan perlawanan terhadap VOC Termasuk di Jawa Tengah Pemerontakan Laskar Cina di Kartasura terjadi pada 30 Juni 1742 Raden Mas Garendri atau Sunan Kuning tampil sebagai pemimpin aksi ini Raden Mas Garendri dahulu adalah cucu penguasa Kartasura Periode 1702-1705 Amangkurat III Kala itu Kartasura berada di bawah pimpinan Paku Buwana II Said yang masih berusia 19 tahun Bergabung dengan Garendri beserta orang-orang Cina Untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap VOC dan Kraton Paku Buwana II terdesak dan menyelamatkan diri ke Ponorogo, Jawa Timur Peristua ini dikenal dengan nama Geger Pajinan Ketika Paku Buwana II kembali ke Kartasura pada November 1743 Ia mendapati istananya hancur akibat serangan kaum pemberontak Dalam Geger Pajinan tersebut Maka Paku Buwana II membangun Kraton baru di Surakarta atas bantuan VOC Sejak saat itu pusat peradaban Mataram pindah Dan berganti nama menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat Di sisi lain hubungan antara Garendri dan Said semakin erat Karena berada dalam satu nafas perjuangan yang sama Garendri yang oleh para pengikutnya diangkat sebagai Amangkurat V Bertahan di Randulawang, sebelah utara Surakarta Dan tidak mau mendutuki singgah sana istana Dalam Pangeran Samernyawa Ringkasan sejarah perjuangannya 1989 disebutkan Raden Mas Said dan prajuritnya melebur dengan pasukan Amangkurat V Said kemudian diangkat sebagai Panglima Perang Kekuatan gabungan ini mengobarkan perlawanan terhadap Paku Buwana II yang dibantu Belanda Pada akhirnya Amangkurat V dapat ditangkap oleh VOC Dan pasukan Paku Buwana II dengan bantuan Pangeran Cakraningrat IV dari Madura Dan VOC meminta agar Amangkurat V dihukum mati Namun Paku Buwana II menolak dan memutuskan kerabatnya itu diasingkan ke Bonorogo Sementara itu Said berhasil selamat dari penyerbuan Sepeninggal Amangkurat V ia memperoleh mitra baru Yakni Pangeran Mangku Bumi Yang tidak lain adalah saudara kandung Paku Buwana II Mangku Bumi yang merasa berhak atas tahta Mataram Sempat pergi ke Semarang untuk meminta kepada Belanda Agar dirinya diangkat sebagai Raja Namun ditolak Penolakan tersebut membuat Mangku Bumi kesal Dan berniat meruntuhkan tahta Paku Buwana II Kebetulan Raden Mas Said juga punya tujuan yang sama Melawan Paku Buwana II dan VOC Said dan Mangku Bumi menyingkir ke sebelah barat Surakarta Di kawasan perdalaman yang kini dikenal dengan nama Yogyakarta Di tempat baru itu mereka mengobarkan perlawanan terhadap Paku Buwana II dan VOC Dengan cara gerilya Untuk mempererat hubungan Said dinikahkan dengan Putri Mangku Bumi Raden Ayu Inten Pasukan gabungan Said dan Mangku Bumi benar-benar membuat Surakarta kewalahan Hingga akhirnya Paku Buwana II wafat pada tanggal 20 Desember 1749 Karena sakit parah Sebelum angkat Paku Buwana II dipaksa menyerahkan tahta Surakarta kepada VOC Kabar Paku Buwana II sakit keras dimanfaatkan betul oleh Pangeran Mangku Bumi Pada 12 Desember 1749 Hanya beberapa hari sebelum Paku Buwana II wafat Mangku Bumi mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram di Yogyakarta Dengan gelar Paku Buwana III Penopatan ini ditukung penuh oleh Said Yang lantas diangkat sebagai Panglima Perang Sekaligus Mahapatih oleh Mangku Bumi Tapi pemerintahan di Yogyakarta tidak diakui VOC Mereka menunjuk putra Paku Buwana II Raden Mas Suryadi Sebagai penerus tahta Mataram di Surakarta dengan gelar Paku Buwana III Paku Buwana III adalah penguasa Mataram pertama yang dilantik oleh Belanda Dengan demikian ada dua Paku Buwana III pada saat itu Yakni Mangku Bumi di Yogyakarta dan Raden Mas Suryadi di Surakarta Mangku Bumi nantinya mengubah gelarnya menjadi Hamangku Buwana I Mangku Bumi dan Said terus melakukan perlawanan terhadap VOC dan Paku Buwana III selama beberapa tahun Ribuan prajurit Belanda tewas akibatulah pasukan dari Yogyakarta ini VOC pun kemudian mencari cara agar kekuatan Mangku Bumi dan Raden Mas Said bisa dipatahkan Dengan jalan David at Imbra atau politik pecah belah VOC menyusupkan seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Sujanapura kekubu lawan Sujanapura berkata kepada Raden Mas Said bahwa sebenarnya Mangku Bumi tidak suka kepadanya Dan khawatir dikhianati Atas sasutan ini Said bimbang dan akhirnya memisahkan diri dari pasukan Mangku Bumi Raden Mas Said merasa keputusannya tepat Terlebih ketika Mangku Bumi menyepakati perundingan dengan VOC yang melahirkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 Isinya adalah Mangku Bumi memperoleh separoh wilayah kekuasaan Paku Buwono III Dan diakui sebagai penguasa Yogyakarta dengan gelar Hamengku Buwono I Sejak saat inilah Kasultanan Yogyakarta resmi berdiri Dengan perjanjian Giyanti Said kini berjuang sendirian Dikroyok tiga kekuatan besar VOC Paku Buwono III di Surakarta Serta mantan sekutu Paman sekaligus mertuanya sendiri Hamengku Buwono I di Yogyakarta Said memang sangat menentang perjanjian Giyanti Yang dianggapnya telah memecah belah kepemimpinan di Jawa Namun Raden Mas Said pantang menyerah Dan terus-menerus melakukan perlawanan Sepak terjangnya yang mengerikan ini Membuat Nikolas Harting Gubernur VOC untuk wilayah pesisir utara Jawa Menjulukinya sebagai Pangeran Sambernyawa Setidaknya ada tiga pertempuran besar yang dilakoni Said Dan pasukannya dalam periode itu Pertama di desa Kasadrian dekat Ponorogo pada tahun 1752 Menghadapi pasukan gebungan VOC Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Dari pihak Said hanya kehilangan nyawa tiga orang Sedangkan 29 orang lainnya luka-luka Dari kubu musuh sebanyak 600 orang tewas Kedua, pasukan Said berhasil mengalahkan tetara VOC Pimpinan Kapten Van Der Poel di hutan Sita Kepiak, Selatan Rembang Pada tahun 1756 Ribuan prajurit bantuan yang dikirim Hamengkubono I dari Yogyakarta juga dapat dipukul mundur Kapten Paul bahkan tewas Kepalanya ditebas oleh Said Pertempuran besar ketiga terjadi setahun kemudian Said memimpin pasukannya menyerbu benteng Renberg di Yogyakarta Dan mengakibatkan kerugian besar bagi VOC dan Sultan Hamengkubono I Akibat serangan itu, Hamengkubono I menjanjikan hediah uang sebesar 500 real dan jabatan bupati kepada siapa saja yang berhasil menangkap Said VOC bahkan siap memberikan uang sebesar 1000 real asal Said dapat dibunuh Lantaran tidak ada seorang pun yang mampu menunaikan sayembara tersebut VOC mendesak pada Pakubono III dan Hamengkubono I untuk membujuk Said melakukan perundingan Said ternyata bersedia Maka dikelarlah perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 Pakubono III memperlakukan Said dengan sangat baik dalam pertemuan itu Begitu pula utusan Hamengkubono I maupun VOC Hasil perjanjian Salatiga inilah yang mengakhiri pertikaian antara Trah Mataram di Tanah Jawa Said mendapatkan konsesi berupa wilayah khusus yang akan dipimpinnya Sejak saat itulah muncul kerajaan ketiga yang nikah di Paten Mangkunegaran Yang hidup berdampingan dengan Kasunanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang menggelari dirinya dengan Mangkunegara I akhirnya bisa ditenangkan Ia diakui Belanda sebagai salah satu dari tiga raja di cantung peradaban Jawa Meski sebenarnya posisi Mangkunegara berada di bawah dua raja lain Mangkunegara tidak diperkenankan menyematkan gelar setingkat raja seperti Sunan atau Sultan Ia tetap bergelar pangeran Wilayah kekuasanya pun bukan kerajaan Tapi setingkat Katipaten atau Keharia Patihan Mangkunegara I meninggal dunia di Surakarta pada 23 Desember 1795 Tepat hari ini 222 tahun yang lalu Dalam usia 70 tahun Pemerintah Republik Indonesia memberinya gelar pahlawan nasional Dan menyematkan anugerah bintang Mahaputra Pada tahun 1983 Terima kasih telah menonton